Pemiliknya itu udah puas banget, sudah cocok banget, saya bilang 100% pasti lebih bagus. Nah, kita mau buktikan ke kalian semua hasil suaranya itu seperti apa. Jauh banget dibandingkan dengan head unit bawaannya Innova. Halo guys, balik lagi di channel Youtube Cas Audio. Kembali lagi tim imaging kali ini, saya dan tim lagi ditantang nih sama Innova. Nah, kenapa bisa bilang ditantang? Karena mobil Innova ini sudah kita garap dari beberapa bulan yang lalu, sudah full system. Hanya head unit saja yang tidak diganti. Nah, karena sekarang ini orang itu kalau nggak pakai Android, katanya nggak modern. Wah, audionya nggak lengkap katanya. Itu bener banget, karena saat ini semua orang itu rata-rata ngejar Android. Nah, apakah head unit branded itu tidak bagus? Bukan itu masalahnya. Masalahnya, orang itu sekarang butuh hiburan di jalanan, bukan sekedar mendengarkan suaranya. Tetapi, di perjalanan bisa nonton Youtube, bisa lihat peta lebih jelas, lebih besar. Serta bisa nyalakan Spotify. Nah, singkat cerita begini. Mobil ini yang tadinya suaranya sudah oke, sudah bagus, dengan head unit bawaan, sekarang diganti dengan Nakamichi. Nah, Nakamichi yang dipasang ini adalah ultimate series RAM terbesar dari Nakamichi, yaitu RAM-nya 8x256. Serta sudah QLED. Nah, ini keren banget nih. Head unit ini lagi naik daun banget. Di tempat kita itu, wow, semua orang kepengen. Ya, tinggal budgetnya masuk apa nggak. Yang lama yang sudah dipasang itu brand-brand terkenal semua. Nih, di antaranya, di bawah bangku ini ada prosesor Alpine. Nih, kita lihat dulu. Tuh, prosesornya tuh. Ya kan? Ini Alpine ini serinya adalah R600 sudah include dengan controller. Tuh, controllernya nih. Lihat nih, ini dia. Nah, ini adalah controller Alpine yang digunakan. Gunanya untuk mempermudah pemakaian, bisa panggil memori. Ya, bisa membesarkan subwoofer-nya juga. Nah, selain Alpine, ya. Ini, mobil ini diganti speakernya, yaitu di custom di bagian refighting. Ini dia nih. Nah, di zoom tuh, lebih jelas lagi tuh kan. Serta mid-bass-nya. Tuh, diintip deh, sedapetnya aja. Ya, diintip. Karena memang sudah dipasang. Nah, berikut di bawah bangku sebelah kanan nih, kita ngintip lagi. Ada power monoblock intersease. Nah, yang belum dikasih lihat, bagian belakang. Kita lihat dulu. Bagian belakang, subwoofer. Tuh, subwoofer-nya kicker. Jadi, produk lama ya. Tetapi, box-nya kita bikin. Weh, keren banget nih. Imaging ya. Minimalis. Enak dilihat banget. Sudah dilihatin semua produk-produk yang lama yang digunakan. Pemiliknya itu sudah puas banget. Sudah cocok banget. Tetapi, saya ditantang. Dijamin nggak ganti head unit ini suaranya menjadi lebih baik? Saya bilang 100% pasti lebih bagus. Nah, kita mau buktikan ke kalian semua, hasil suaranya itu seperti apa. Ini suaranya bersih, terang ya. Yang pasti jauh banget dibandingkan dengan head unit bawaannya Innova. Ya, itu yang lama itu masih menggunakan head unit original. Langsung aja, kita ajak. Dengerin suaranya yuk, kita ke dalam. Kita sudah di dalam. Saya nggak jelasin bagaimana settingnya. Yang pasti ini teknis banget. Seperti biasa, yang dicari panggungnya. Ya, kesan panggung, kedalaman panggung, lebar panggung, dan juga tinggi panggung. Nah, ini kebetulan alat setting juga belum saya turunin. Tapi, kita nggak bahas settingnya. Yang pasti, sistem yang tadinya sudah enak, panggungnya sudah di tengah, lebarnya dapet, tingginya dapet. Lalu, ganti head unit. Nah, suaranya ini nggak nyangka. Bener-bener kayak head unit yang kelas branded ya. Kalau ngomongin head unit branded apa? Banyak sih. Alpin, Pioner, Kenwood. Sony ya. Mungkin ada belopung. Tapi, masalahnya nggak ada Android-nya. Nah, ini head unit Nakamichi RAM besar. Yang memiliki fitur paling lengkap. Serta, suaranya cukup baik. Nah, kita intip dulu nih. Coba diperjelas head unit Nakamichi. Ini layarnya 9 inci. Pas banget di mobil ini. Mobil Innova. Ya, dia punya framenya juga diganti. Ini dirubah. Kita lihat ke menu utama. Nih, seperti ini. Tuh ya. Kita buka lagi yang lebih banyak. Tuh. Keren. Saya nggak perjelas isinya, tapi yang pasti ini head unit ini lengkap dengan RAM yang paling besar. Karena sudah umum ya. Bisa YouTube, bisa Spotify, bisa Android Auto, bisa Apple CarPlay, dan bisa Voice Command. Nah, untuk equalizer, semua pengaturan kita bikin flat karena menggunakan prosesor Alpine. Nah, untuk controller tadi yang kita bilang nih. Sudah di sini, ya. Controllernya. Ini terganggu. Saya masukin. Nah, ini controller Alpine yang gunanya untuk mengatur volume jika diperlukan. Panggil memori. Memori 1 kanan. Memori 2 kiri. Atau memori 3 yang lebih ngebit-ngebit. Nah, kita sudah atur. Nah, langsung aja kita dengerin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lebih kita koreksi di mana. Nah, makanya sering kita pakai. Nah, kadang kita campur-campur juga dengan CD panduan judging dari EMA. Nah, karena banyak. Di Indonesia itu ada 5 atau 6 asosiasi yang aktif. Di antaranya Ken, EMA, IASKA, Meka, Yusachi, terus ada MSF. Ada 6 malah tuh. Nah, dari beberapa CD yang saya pelajari, ini baru 2 CD yang sering kita gunakan. Jadi, jangan kaget kok lagunya itu-itu terus. Nah, karena kita ada standar dengernya. Nah, kalau menggunakan lagu lain kadang bisa, tapi durasinya nggak bisa panjang. Nah, ini jadi kita nggak sembarangan asal testing. Nah, ini kita rekam dengan alat klip biasa. Kalau misalkan pas didengernya agak kurang terang atau gimana, coba kalian pakai headphone atau earphone. Mungkin akan lebih baik. Nah, paling tidak saya menyampaikan dengan head unit Nakamichi ini, nggak semua Android itu jelek lho. Nah, itu perlu dicatat. Android pun ada kelasnya. Ada yang paling bawah, ada sedeng, ada atas. Tentunya pengaruh harganya dengan berbagai RAM. Yang paling utama artinya tuning. Awalnya, dulu saya pesimis. Waduh, ini udah pakai branded, tiba-tiba pakai brand-brand biasa. Bagus atau nggak? Kita coba, kita gali, kita cari, dan ketemu. Contohnya di mobil ini. Saya nggak ngomong branded itu kurang bagus, pasti bisa lebih bagus. Tapi artinya, kebutuhan konsumen kita terjawab. Orang yang suka sound quality buat harian, dengan pakai brand-brand yang Android, asal tahu karakter suaranya, pasti bisa enak. Nah, sekarang coba kita dengar yang kebukanya lebih tebel. Track 25 dulu ya. Ini cadas nih. Asik banget, bro. Gokil. Nggak nyangka. Woi. Kita gedein lagi. Ini terakhir, bahasa enak nih. Dem. Jadi, bahasa terakhir, dem. Itu kayak ada gemuruhnya. Oke. Ini sekedar tes satu lagu lagi. Dua, nem. Nah, ini lebih satu-satu ketukannya. Kalau tadi lebih ngebit. Simbalnya itu asik banget ya. Kayak tersusun di atas dashboard. Ya, simbalnya hidup banget di sini nih. Ada. Ada. Lagu ini, lagu buat tes kencengnya, tetapi banyak instrumen-instrumen yang kadang-kadang dateng sendiri ya. Dateng sendiri emangnya hantu katanya. Tuh. Maksud saya, di tempatnya masing-masing. Ya. Lagi. Ada yang ngalir. Bassnya masuk. Kedein mau? Mau. Oke. Cukup, 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 cukup. Ya. Kalau saya bilang, sangat worth it lah ya. Dengan kebutuhan yang tercukupi, segala macam tontonan tersedia, tetapi suaranya tidak kalah. Bahkan lebih baik dari head unit bawaan Innova. Jadi, kalau kalian mau bangun audio, tapi mau lengkap, ya jangan yang muluk-muluk, buat yang setting udah ratusan juta, ya mungkin orang kadang nggak mau. Tapi kalau masih 50 jutaan, tapi mau lengkap, mau pakai Android, saya masih berani. Nah, syaratnya, tentuin dulu produk-produk pendukungnya, biar nanti nggak kecewa. Saya berani menjamin, kalau settingnya baik, pasti akan lebih bagus, ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang selalu support, mendukung channel kami, dukung terus dengan cara komen, like, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya, agar dapat notifikasi di video berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, M.A.G.